Warga dan pemerintah Desa Junjang, Kecamatan Arja Winangun, Kabupaten Cirebon mengeluhkan lambannya instansi terkait dalam menangani sampah yang berserakan di sepanjang jalan. Selain merusak pemandangan, keberadaan sampah juga mengganggu kenyamanan warga karena mengeluarkan aroma tidak sedap. Seperti inilah pemandangan di Jalan Nyimas Gandasari di Desa Junjang, Kecamatan Arja Winangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kondisi di pinggir jalan penghubung antar kecamatan ini dipenuhi dengan tumpukan sampah rumah tangga. Sampah ini menumpuk sepanjang kurang lebih 200 meter di jalan tersebut. Warga menilai banyaknya sampah di jalan ini sangat mengganggu kenyamanan karena menimbulkan aroma tak sedap, terutama sehabis diguyur hujan. Tak hanya itu tumpukan sampah tersebut berusak pemandangan. Ya kondisinya ya bau, sudah bau ibaratnya kalau ya apalagi setelah hujan turun gitu loh. Jadi ya udah berangsur udah selama 7 tahun sih posisi kayak gini. Baunya disampai ke pemukiman gak mas? Ya, ya radius kurang lebih 500 meter gitu kan masih. Kalau anginya arahnya kesana ya pemukiman ya kemungkinan ya terasa ya? Terasa kan. Terganggu gak mas? Ya terganggu kan gitu. Menurut warga desa setempat, tumpukan sampah ini berasal dari warga luar desa Junjang yang melintas dan sengaja membuang sampah tersebut di pinggir jalan. Kondisi ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Meski pemerintah desa sudah beberapa kali melakukan pembersihan dan memasang larangan membuang sampah di sekitar jalan tersebut, namun sampah-sampah ini kembali menumpuk. Pihak pemerintah desa juga sudah menyurati dinas lingkungan hidup, namun masalah ini belum dapat teratasi dengan baik. Harapannya kami memohon untuk dinas terkait agar bisa dibantu untuk diupayakan pembersihan di lokasi sini. Sementara ini Pak dari dinas terkait itu sudah ada bantuan apa itu Pak? Masalah sampah ini? Untuk sementara kami sudah menyurati permohonan untuk pengurasan karena berhubung terkendala di alat berat yang belum ada, jadi belum sempat dilakukan pengurasan. Pihak pemerintah desa dan warga sekitar berharap agar masalah tumpukan sampah di sepanjang jalan ini dapat tertangani sehingga tidak berdampak buruk terhadap warga sekitar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Reza Nusantara TV melaporkan.